Baj prototipe SU-75, Cekmet, akan diproduksi tahun 2026 Jumat, tanggal 9 September tahun 2022 Baj praproduksi atau prototipe jet tempur bermesin tunggal Rusia SU-75, Cekmet akan diproduksi pada tahun 2026 menurut dokumen yang dirilis di Forum Ekonomi Timur EEF di Vladivostok, TASS melaporkan Baj praproduksi pesawat taktis ringan SU-75 akan diproduksi pada tahun 2026 kata dokumen itu Lot praproduksi adalah baj awal yang dibuat untuk mengonfirmasi bahwa desain baru telah siap untuk produksi skala penuh Yuris Liusar, CEO United Aircraft Corporation, UAC sebelumnya mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk memproduksi 4 prototipe Cekmet Selama sesi wawancara pers di acara Army 2022 di Moskow bulan lalu CEO UAC mengatakan bahwa pengembangan mesin tunggal baru untuk SU-75 telah sesuai jadwal Menurut informasi UAC, SU-75 Cekmet menggabungkan teknologi kecerdasan buatan yang unik Pesawat ini merupakan pesawat stealth dengan ruang senjata internal Setelah peluncuran perdananya di ajang MAX 2021 Informasi tentang prototipe dan tahap uji terbangnya masih sedikit SU-75 tidak ditampilkan di pameran Army 2022 lalu Sementara saudara kandungnya yang bermesin ganda SU-57 mendapat posisi menonjol yang menyebabkan komentar di antara pengunjung bahwa prototipe jet siluman terbaru SU-75 belum siap Sumber Admin Teknologi Strategi Militer